Intro Selamat pagi anak-anak sekalian Selamat Kita akan berjuang lagi di hari yang ketujuh ujian kita Sebelum kita berjuang dengan ujian di hari yang ketujuh Hari ini kita akan sama-sama ujian untuk kelas jurusan Mia itu adalah Biologi Jurusan Ilmu Sosial itu Ekonomi Dan di sesi yang kedua nanti kita akan sama-sama ujian Bahasa Mandarin Nah oleh karena itu sebelum kita sama-sama berjuang di situ Mari kita berdoa sejenak Kita merenungkan firman Tuhan lagi Dan kita bergumul lagi bersama Tuhan Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan yang memberikan kecerdasan Kejujuran bagi kita untuk menjalani ujian kita hari ini Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Mari kita bersama Tuhan Yesus Mari kita bersama Tuhan Yesus 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 You are perfection's promise, a giver of life for all eternity. Love me, my little one, perfect love. Ya anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan sama-sama berenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema hidup yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Ephesus 4 ayat 11-16 mengatakan, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaannya masing-masing, tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, hidup yang berkualitas. Secara umum, anak-anak sekalian ya, orang memandang bahwa hidup yang berkualitas, ciri orang yang punya kualitas yang baik itu adalah kalau punya karakter yang baik. Ya, dia sopan, dia dan lain sebagainya. Atau dia punya kepandayan. Pinter sekali juara satu terus. Ada juga orang yang berpandangan bahwa orang yang punya kualitas yang baik itu adalah yang punya skill. Punya kemampuan. Atau tidak sedikit juga orang yang memandang bahwa pribadi yang berkualitas adalah orang-orang yang punya kekayaan. Buangnya banyak. Materinya dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini dalam Ephesus 4 ayat 11 sampai 16. Ternyata memberikan kepada kita paling tiga-tiga hal yang penting. Bagaimana ciri-ciri pribadi yang berkualitas itu. Ciri pertama, pribadi yang berkualitas adalah ketika hidup seseorang itu dikatakan berkualitas apabila mempunyai kedekatan hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan Allahnya. Orang yang punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan itulah yang disebut ciri pertama pribadi yang berkualitas. Mengapa demikian? Ya kita tahu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Image of God ada di dalam diri kita. Manusia. Dan salah satu makna yang kita pelajari dari tiga makna itu adalah ketika manusia itu diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Maka makna yang kedua adalah manusia punya relasi khusus dengan Allah. Itulah sebabnya ketika kita punya relasi dengan Tuhan. Ketika kita terus dan menerus membangun relasi dengan Tuhan. Maka setiap waktu itu juga Tuhan akan memulihkan gambarnya di dalam hidup kita. Makanya dalam pemulihan gambar Allah dalam hidup kita itulah kita disebut sebagai pribadi yang berkualitas. Yang kedua, ciri pribadi yang berkualitas. Yang kedua adalah hidup seseorang dikatakan berkualitas apabila dia memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupan. Punya kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kedewasaan. Saya sering memikirkan kenapa kita semakin tua semakin banyak takutnya. Padahal waktu muda kita gak ada takut-takutnya. Waktu kalian usia-usia sekarang ya masih SMA ngebut itu menyenangkan sekali. Langgar lampu merah dan seterusnya. Tapi semakin usia tua semakin kita memiliki rasa takut. Karena apa? Kita mulai berpikir banyak. Saya hati-hati karena apa saya sudah punya keluarga. Bagaimana kalau saya cacat? Bagaimana kalau saya kecelakaan dan meninggal? Bagaimana keluarga saya dan seterusnya? Itulah sebabnya kemudian kita mulai menimbang, memikirkan, menggumulkan dan lain sebagainya. Orang yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam hidup adalah orang yang berpikir panjang. Orang yang berpikir untuk menata kehidupannya. Rapi. Dia tusun, oh ini harus begini, ini harus begini. Bekerja harus seperti ini. Dan lain sebagainya. Orang yang memiliki kematangan hidup juga adalah orang yang penuh tanggung jawab atas hidupnya dalam dirinya itu. Dia pakai waktunya sebaik-baiknya. Dan itulah sebabnya orang yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam kehidupannya disebut sebagai pribadi yang berkualitas. Lalu yang ketiga. Ciri pribadi yang berkualitas adalah hidup seseorang berkualitas ketika ia mampu mengetahui kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Saya tidak mau bahas tentang filosofinya, definisinya atau apa. Tetapi paling tidak Alkitab kita mengajarkan dalam satu ayat bahwa Kristus adalah kebenaran. Makanya kita lihat. Poinnya di situ saja. Seorang yang punya kedewasaan. Seorang yang punya ciri pribadi yang berkualitas. Yang ketiga adalah di mana dia tahu kebenaran itu adalah Kristus. Dan hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, mau jadi pribadi yang berkualitas? Mari, bukan hanya fokus kepada nilai. Bukan hanya fokus kepada kekayaan. Bukan hanya fokus kepada skill. Itu semua penting, iya. Tetapi ada tiga hal yang firman Tuhan ingin kita tambahkan sebagai dasar dari semuanya. Yaitu pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang berrelasi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengulihkan terus gambar dan rupa dia dalam diri kita. Yang kedua, yang kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh pertimbangan. Dalam kematangan dan kedewasaan. Bertanggung jawab. Mengatur waktu. Menata waktu. Memakai kesempatan dengan baik. Dan yang ketiga, mari kita terus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan juga memberikan kepada kami pemahaman tentang ciri-ciri pribadi yang berkualitas. Ketika dunia hanya menawarkan bahwa pribadi yang berkualitas adalah yang kaya, yang pintar, yang punya kemampuan, yang punya skill, dan segala sesuatunya. Firman Tuhan ingin memberikan dasar kepada kami. Bahwa pribadi yang berkualitas adalah yang mau. Dan mau dan terus membangun relasi dengan Tuhan. Pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang terus menerus memikirkan, menggumulkan hidupnya dalam kedewasaan dan kematangan. Pribadi yang berkualitas adalah yang memahami akan Kristus dan hidup di dalam Kristus. Kami mau menjalani hari-hari kami demikian ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Hari ini kami akan melanjutkan ujian kami. Tuhan yang memberkati supaya kami bisa ujian dengan benar. Ujian dengan baik. Ujian dengan jujur. Sekalipun dalam masa kondisi COVID-19 ini, Kami harus belajar di rumah. Kami harus dalam keterbatasan. Kami harus dalam kebosanan. Tapi biarlah akhirnya Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang untuk hari ini.